Di sini kita diberikan persamaan, yaitu 2 dikalikan 3x dikurangi 4 dibagi 5 dikurangi 2x, sama dengan 1 per 3x ditambah 1. Nah, kita diminta menentukan penyelesaian dari persamaan tersebut, artinya kita diminta menentukan nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, persamaan ini masih mengandung pecahan di mana penyebutnya masih berbeda, yaitu 5 dan 3. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita perlu mencari KPK dari 5 dan 3, di mana kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sehingga didapatkan KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengalihkan kedua ruas pada persamaan yang diketahui dengan 15, atau dapat kita tuliskan 15 dikalikan dengan 2 dikalikan 3x dikurangi 4 dibagi dengan 5 dikurangi 2x, sama dengan 15 dikalikan dengan 1 per 3x ditambah 1. Atau dapat kita tuliskan menjadi 15 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan 15 dikalikan dengan 1 per 3x ditambah dengan 15 dikalikan 1. Perhatikan bahwa 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, kemudian 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6, dikalikan 3x dikurangi 4, dikurangi 15 dikalikan 2x adalah 30x, sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan x hasilnya adalah 5x, ditambah dengan 15 kali 1 hasilnya adalah 15. Kemudian, 6 dikalikan 3x hasilnya adalah 18x, lalu 6 dikalikan dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 24, dikurangi 30x, sama dengan 5x ditambah 15. Lalu, 18x dikalikan 3x, hasilnya adalah negatif 12x, dikurangi 24, sama dengan 5x ditambah 15. Kemudian, suku-suku yang sejenis kita jadikan 1 ruas, sehingga menjadi negatif 12x, dikurangi 5x, sama dengan 15 ditambah 24. Sehingga diperoleh negatif 17x, sama dengan 39, maka nilai x-nya dapat diperoleh dari 39 dibagi dengan negatif 17. Jadi, penyelesaian dari persamaan 2 dikalikan 3x, dikurangi 4 dibagi 5, dikurangi 2x, sama dengan 1 per 3x ditambah 1 adalah 39 per negatif 17. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.